Sekarang kita akan belajar angka dari 1 sampai 1 triliun dalam bahasa Mandarin. Halo Tadjah, How was your seeing? Bertemu lagi di channel aku Shin. Sekarang kita akan membahas tentang angka dari 1 sampai 1 triliun dalam bahasa Mandarin itu seperti apa. Sebenarnya mudah saja kita hanya perlu mengetahui 15 kosa kata angka dalam bahasa Mandarin. Itu sudah bisa untuk mengatakan angka dari 1 sampai 1 triliun. Oke, sekarang kita mulai ya. Angka ke-1. 1 I I 2 R Tiga San San Empat Si Si Lima U U Enam Liu Liu Tujuh Si 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 Telapan Pa Pa Sembilan Jiou Jiou Sepuluh Si Si Nah, itu 10 angka pertama yang perlu kita pelajari. Sudah bisa sampai 99 ya. Nah, sekarang kalau 11 itu kan 10 plus 1. Berarti 10 dan 1. Si Y Si Y 12 12 10 dan 2 kan? 12 12 13 13 14 10 dan 4 kan? 14 Sepuluh kan nanti Empat adalah Tanpa H 14 15 16 17 18 18 19 19 Nah sekarang 20, 2, dan 10 kan? 2 tadi kan 2 10 adalah 10 Berarti 20 20 20 Jangan kebalik dengan 12 tadi ya, 12 tadi kan 12 10 dan 2, kalau 20 20 20 21, tinggal tambahkan 1 di belakang 21 21 22 22 22 Dan seterusnya ya Nah sekarang kita langsung 30 30 30 30 30 kan? 3 dan 10 40 44 44 44 Berarti 44 44 44 Hati-hati ya Si Nata 4 Si Nata 2 Si 44 50 50 50 50 50 60 60 60 60 70 70 70 80 80 80 90 90 90 90 mungkin ada yang lupa tentang nada ketiga kenapa kadang dibaca separuh bisa dilihat di video di link sebelumnya tentang perubahan nada ketiga kita hendak baca jiu shi tetapi jiu shi jiu-nya cukup dibaca setengah 99 jiu shi jiu jiu shi jiu nah sekarang 100 kosa kata yang ke-11 yaitu pai ratusan berarti kalau 100 i pai ini nya disini nada 4 bisa dilihat di video sebelumnya tentang perubahan nada i i pai itu 100 i pai 100 i nya nada 4 supaya tidak ada kesalahan dengan 110 maka khusus 101 yang ada 0 kita tambahkan link link ini adalah kosa kata tambahan link itu adalah 0 kalau kita masuknya 101 kita tambahkan link ya i pai link i biar jelas ya i pai link i sisipkan link ya i pai link i begitu juga dengan 102 ya i pai link er dan seterusnya kemudian 110 supaya tidak salah paham ditambahkan dengan i ya sisipkan i di tengah-tengah jadi kita 110 bukan i i pai shi tapi i i pai i shi khusus 101 sampai 109 itu pakai link khusus 110 sampai 119 pakai i i pai i shi itu 110 111 yaitu i pai i shi i 112 i pai i shi er 120 i pai er shi nah untuk 200 aturannya adalah kalau er angka 2 ini kalau diikuti langsung dengan satuan maka er berubah dengan liang liang jadi kita tidak ngomong er pai tapi liang pai kebetulan pai nada 3 liang juga nada 3 jadi liangnya mengelah jadi nada 2 ya liang pai 300 san pai 400 si pai 500 u pai 600 liu pai 700 si pai 800 papai 900 jiu pai 999 jiu pai jiu shi jiu kan ada judul lagu yang namanya jiu pai jiu shi jiu to me kue 999 kuntum bunga ma war kemudian kalau seribu itu adalah kosa kata yang ke 12 cien nada 1 cien jadi kalau seribu i cien 2 ribu liang cien 3 ribu san cien 4 ribu si cien 5 ribu u cien 6 ribu liu cien 7 ribu si cien 8 ribu pa cien 9 ribu jiu cien nah 10 ribu adalah kosa kata yang ke-13 yaitu wan 10 ribu ya 0 yang 4 ya itu adalah kosa kata yang ke-13 yaitu wan kita ngomongnya iwan ya karena wan ada 4 maka i-nya jadi nata 2 iwan itu adalah 10 ribu liang wan adalah 20 ribu san wan adalah 30 ribu 40 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 ribu berapa 10 100 20 300 300 30 400 40 500 50 600 60 700 70 800 80 500 90 1 100 100 1 mungkin beda dengan bahasa Mandarin yang sering kita dengar di Indonesia kita biasanya pakai i-tiao san-tiao i-tiao itu adalah 1 juta san-tiao itu adalah 3 juta tapi untuk istilah bakunya dalam bahasa Mandarin adalah pai wan kalau 2 juta gimana? liang pai wan liang pai wan liang itu kan 2 pai itu 0 nya 2 wan itu 0 nya 4 berarti 2 juta 0 nya 6 3 juta san pai wan 4 juta si pai wan 5 juta wu pai wan 6 juta liu pai wan 7 juta si pai wan 8 juta pa pai wan 9 juta jiu pai wan nah sekarang kalau 10 juta kan 0 nya ada berapa itu? 7 ya berarti 4 tadi wan di belakang ditambahkan angka 0 3 itu apa? jadi kan cien ya berarti i cien wan i cien wan kemudian kalau 20 juta liang cien wan liang cien wan dan seterusnya sampai 100 juta nah 100 juta itu 0 nya ada berapa? 8 ya bukan iwan wan bukan 4 ditambah 4 lagi dengan iwan wan tetapi ada istilah kuasa kata baru yang ke-14 yaitu i nada 4 i nada 4 itu 0 nya 8 jadi kalau 100 juta kita tidak ngomong i iwan wan tapi i i i i nah sekarang kalau 1 m atau 1 miliar angkanya ada berapa itu ya? ada 9 ya berarti berarti kan i itu angka 0 nya 8 tinggal tambahkan 1 angka 0 lagi yaitu 10 jadi 10 i itu adalah 1 miliar 10 i 1 miliar kalau 10 miliar itu kan angka 0 nya 10 ya berarti 8 i ditambahkan 2 jadi i pi i i pi i kemudian kalau 100 m berarti i cien i i cien i nah sekarang kalau 1 triliun 0 nya berapa? 0 nya adalah 12 istilah lain yaitu istilah yang kelima belas yaitu ciao berarti kalau 1 triliun kita ngomongnya i ciao 1 triliun kita ngomongnya i ciao nah sampai disini tentang pembahasan angka dari 1 sampai 1 triliun dalam bahasa Mandarin semoga berguna jika anda suka dengan video ini jing tian chan jing tian chan oke sesei kewitong sesei kewitong sesei jing tian chan selamat menikmati